assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan mereview lagi satu buah pisau-pisau lempar yang kedua sesudah pisau lempar yang kemarin nah ini dia pisaunya pisaunya ini dinamakan scale arrow jadi ujungnya seperti ujung anak panah gitu kan di mata panah nih ujungnya sininya sedikit langsing nah ininya ujungnya sedikit bohai-bohai agak lebar gitu kan ini 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 agak kecil gitu jadi supaya ini pisau ini seimbang pisau ini sudah tidak baru lagi karena ini sering saya gunakan juga di video-video yang sebelumnya video saya ketika latihan nah karena sekarang saya belum bisa latihan kembali nih karena kan tempatnya juga tidak belum ada tempat itu yang pas nah pisau ini sementara saya simpan dulu sembari menunggu tempat latihan dan waktu yang tepat nah ini pisau nya ini ukurannya hampir sama dengan yang kemarin yang kemarin itu yang nah ini pisau yang yang kemarin ukurannya hampir sama itu karena standarnya emang segini sekitar 26-27 cm beratnya ini sekitar 220 gram nih lebih ini lebih berat kalau yang ini lebih berat ini agak-agak ringan nih dari tipisnya juga dari tebalnya juga yang kemarin ini yang kemarin ini lebih tebal sedangkan kalau yang ini ini agak tipis nih yang kemarin kan 7 mm tebalnya kalau yang ini ini hanya 55 mm jadi beda 2 mili untuk beratnya juga ini lebih ringan jadi kalau dipegang itu enggak enggak terlalu berat enggak kita bisa lebih lama melepar itu enggak cepat lelah Hai walaupun lemparannya dengan full power gitu kan cuman untuk jarak jauh ini agak sedikit goyang gitu tidak 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 stabil kalau untuk jarak jauh karena ini bobotnya ringan untuk sekitar jarak 4-5 meter nih masih enak gitu Nah untuk sekitar jarak 7 meter ini udah ada agak goyang gitu mungkin skill saya nya juga masih di bawah sekolah gitu karena baru belajar juga ini juga tidak ada sisi tajamnya ini tumpul ini hanya ujungnya saja ini runcing ujungnya ujungnya runcing sekali Hai jadi untuk kayu tuh untuk ngancam ke kayu nih masih lebih bagus gitu kalau ketengah memang enggak sih enggak gini juga enggak tajam ini dipegang nih dipegang begini masih halus goresan-goresan udah nampak gitu karena ini sering saya pakai juga beberapa kegiatan Hai dan ini udah saya asah juga karena ininya kan udah hitam begini ini karat singgah itu enggak enggak terlalu karat karena yang penting si pisau ini jangan basah jangan dibiarkan lembab gitu kalau dibiarkan lembab ini karatas dimuncul ini karena saya simpan di tempat yang kering walaupun tidak diminyakin ya aman-aman saja gitu tidak berkarat Hai ini baru sebelahnya saya selesaikan Hai saya amplas lagi saya gosok dengan kikir yang halus sih karena untuk pisau lempar itu tidak terlalu keras itu tidak keras dan tidak terlalu lunak sedang terlalu keras khawatir patah terlalu lunak khawatir bengkok jadi kita sepuhnya itu sedang-sedang saja gitu enggak enggak sampai sepuh tua enggak disepuh sampai-sampai merah pijar enggak jadi supaya tidak patah dan tidak bengkok tujuannya itu saja jika kena benturan tidak bengkok dan jika jatuh tidak patah berbeda dengan pisau untuk memotong itu pisau kalau untuk memotong yang kita sepuh dengan sepuhan yang cukup tua supaya tajam dan alot kalau untuk pisau lempar kita sepuhnya itu tidak terlalu tua jadi hanya hanya supaya menjaga pisau tidak patah dan tidak bengkok dimensinya nih di ujungnya ini dua setengah dua setengah senti di pas pangkal kalau panah-panah ini dua setengah senti kalau disininya itu tiga 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 sentimeter teman-teman bisa lihat tidak fokus kameranya ya ini tiga tiga sentimeter nah ini ada bolongan juga disini ini bolongannya ini karena pas kita buatkan kita kita baut juga gitu ini kita baut kita satuin di sini kita baut kita satuin jadi supaya bikinnya kita seragam disama kita dempetin begini langsung pas buatnya itu atau disini kita bisa pasang rumbay-rumbay gitu atau kita pasang tali untuk menggantung jadi fungsinya itu ataupun kalau kita melempar pisau tuh ini pisau hanya pisau gini aja gitu nggak nggak boleh disini ada rumbay-rumbay nya atau pakai bulu ayam gitu seperti panah itu enggak bisa atau bulu unggas lainnya gitu enggak enggak boleh harus gini aja ini Insya Allah aman nih ini karena selalu saya cek supaya tidak ada sisi tajamnya jadi tidak melukai tangan gitu walaupun melemparnya itu dengan sleding begini ini giniin ini tidak tidak khawatir luka jadi ada dua set pisau nih yang biasa saya gunakan dalam lempar ini kayaknya ada sekilo sini ini berat nih kalau begini 240 gram 240 240 220 220 udah hitung aja dah sendiri gitu kayaknya nih sekilo ada nih begini lumayan beras ini enak sekali nih untuk melempar nih kalau yang ini jarak jauh masih enak sih ini 7 meter masih lesakannya lumayan cakep ini kalau yang model ini agak-agak sedikit goyang gitu kalau untuk melempar memutar sih ini masih enak gitu tapi untuk keleparan yang melesat begitu no spin melempar tanpa putaran ini masih agak-agak goyang gitu untuk di jarak 7 meter itu enggak agak susah gitu untuk saya atau kalau untuk yang lain mungkin yang lebih ahli pasti bisa kalau dipegang ini begini masih enak begini 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 tergantung style anda gitu style teman-teman semua megangnya seperti apa jika teman-teman berniat untuk mempelajari teknik lempar pisau sebaiknya teman-teman jangan cari satu komunitas yang memang komunitasnya khusus jadi jangan berlatih sendiri karena kalau berlatih sendiri dikala kita ada ada teknik lemparan yang keliru itu tidak ada yang mengingatkan jadi keamanan itu dalam latihan itu sangat diutamakan jangan sampai hanya demi berlatih melempar pisau keamanan itu di kesampingkan tujuan kita melempar pisau itu pertama untuk hobi terus olahraga juga dan melatih fokus terus menambah persaudaraan menambah persahabatan menambah teman kenalan gitu dengan yang satu hobi dan pecinta lempar pisau juga jadi bukan untuk sekedar gaya-gayaan gitu enggak enggak gitu jangan sampai olahraga ini kita buat untuk hanya sekedar gaya-gayaan itu kayaknya gaya-gaya dimana juga sih enggak gitu juga jadi tujuan utama kita yaitu kopi olahraga dan menambah persahabatan juga menambah wawasan dalam pisau karena saya dari dulu itu pecinta pisau dan saya juga sangat suka gitu dengan bentuk-bentuknya karena pisau itu unik uniknya itu dari segi desainnya unik dan dari segi fungsinya juga bisa dipakai sehari-hari kita tak lepas dari pisau kita mengupas buah aja dengan pisau mengiris bawang juga dengan pisau maka dari itu saya selalu senang dengan sesuatu yang berhubungan dengan pisau terima kasih sudah menyimak semoga video saya bermanfaat jika ada saran dan kritik silahkan komen di bawah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati